Oke sahabat-sahabat balik lagi nih bareng Deas disini Nah kali ini kita kedatangan mobil yang cukup menarik banget dari bentuknya, fiturnya dan harganya katanya ya Lebih murah di pasaran daripada compact SUV lain di kompetitornya Nah ini dia mobilnya adalah Omoda 5 tipe Z Nah kali ini kita bakal bahas nih di video kali ini, bakal bahas tentang perbedaan mobil yang Omoda 5 tipe Z dan yang RZ Bedanya apa aja sih? Mungkin dari kelebihan, kekurangan, fitur-fitur yang bikin geleng-geleng kepala Dan fakta menarik tentang Omoda 5 tipe Z dan RZ yang bedanya hampir 70 juta Check this out Ini dia perbedaan dengan tipe RZ Lampu sein depan tidak sekuensial dan lampu belakang atau toilet cluster bagian dalam tidak menyala Yang kedua, sistem kamera hanya satu yaitu sisi belakang saja Yang ketiga, velg single tone warna hitam glossy Yang keempat, warna merah pada side skirt dan bawah spion diganti dengan corak karbon Yang kelima, tidak ada power back door Yang keenam, tidak ada sun roof Yang ketujuh, kaca double atau acoustic glass tidak ada, hanya single glass saja Yang kedelapan, pengaturan bangku pengamudi masih manual Yang kesembilan, proyektor logo Omoda 5 dari bawah spion tidak ada Yang sepuluh, tidak ada audio dari Sony pakai audio biasa Ini dia kelebihan dari Omoda 5 dibanding dengan kompetitor Yang pertama, auto unlock dan lock tanpa harus pencet tombol Hanya perlu mendekati mobil untuk buka dan tutup kunci Yang kedua, fitur yang cukup lengkap dengan adaptive cruise control, auto headlight dan auto wiper Yang ketiga, intelligent assistant manager yang bisa dirubah namanya Yang keempat, material interior relatif premium Yang kelima, terdapat wireless charger untuk HP Dan ini dia mungkin beberapa kekurangan dari mobil Omoda 5 ini Yang pertama, panel aset touch kapasitif yang perlu penyesuaian bila dipakai Yang kedua, baris kedua untuk tiga orang agak sempit karena bentuk bodi yang mengerucut ke atas Yang ketiga, kursi depan sporty tapi agak menutup visibilitas penumpang belakang Karena bentuk headrest kursi depannya yang fix Yang keempat, jendela penumpang belakang agak pipih dan tidak ada jendela di pilar C Yang kelima, visibilitas pengemudi ke belakang kurang karena bentuk bodi mobil yang ke belakang melandai Dan sandaran kepala yang tinggi menutupi jendela Nah ini dia, ada bagian dari mobil Omoda 5 yang bikin geleng-geleng kepala Yang pertama, banyak tuas dan tombol-tombol untuk fitur yang tidak dihilangkan Melainkan dibuat tidak bisa bergerak Yang kedua, ambient light dashboard yang tidak terlihat jelas karena panel piano black Yang ketiga, kebiasaan cek kunci dari handle pintu tidak bisa karena fitur auto lock pada jarak tertentu Yang keempat, nama voice assistant pada mobil bisa diganti sesuai dengan selera kalian walaupun dengan nama-nama aneh Yang kelima, Android auto sudah bisa wireless tapi Apple CarPlay tidak bisa wireless Dan ini dia fakta menarik tentang mobil Omoda 5 Yang pertama, lampu ambient light bisa berubah warna mengikuti irama audio Yang kedua, isi AC belakang selain bisa dua arah semburan kiri kanan dan ternyata bisa ditutup juga Yang ketiga, pintu terbuka sampai side skirt bawah sehingga kalau misalnya lagi hujan sepatu dan celana itu tidak kotor Yang keempat, cup holder di bagian konsol tengah dapat menyesuaikan ukuran gelas Terdapat penjepit dengan pegasnya Nah itu dia ulasan atau fakta-fakta menarik yang sudah kita sampai ini Dibuat mobil Omoda 5 ini yang tipe Z dan tipe RZ bedanya apa Nah untuk kalian yang mau beli, beli aja terserah kebutuhannya kalian apa yang tipe RZ atau Z Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, like juga Terus subscribe biar kalian tidak ketinggalan berita-berita atau video-video terbaru dari channel Youtube Auto Project Jangan lupa nyalain loncengnya ya biar ada notifikasi Dan jangan lupa juga like atau follow sosial media kita di TikTok dan di Instagram ada di Auto Project Yaudah lah ya, cukup sekian video kali ini Auto Project bikin mobil auto keren Sampai jumpa di video selanjutnya